Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kembali lagi bersama Haziq Channel Salawat serta salam, selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga sobat semua sehat selalu, dilapangkan rezekinya, berkah usianya, dimudahkan segala urusannya, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ketika manusia dalam keadaan lemah, godaan syetan dengan mudah merasukinya, dan ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa syetan tengah merasuki manusia dari beberapa amal perbuatan yang dilakukannya Karena itu, kita senantiasa dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari godaan syetan tersebut Dirangkum dari berbagai sumber, tanda-tanda syetan tengah merasuki manusia, dan dapat dengan mudah melemuri kita dengan kotoran dosa Berikut ini tanda-tanda syetan merasuki manusia, diantaranya Pertama, rasa marah Marah adalah salah satu tandanya Karena syetan sangat senang membuat manusia tersulut emosi Mereka akan terbahak-bahak jika berhasil membuat manusia marah Pasalnya, marah dapat merusak akal dan hati Jika sudah terjadi demikian, maka syetan dapat dengan mudah menyusupi perkara mungkar ke dalam hati manusia dengan sangat mudah Rasulullah SAW pernah memperingatkan umatnya agar berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sifat marah Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang marah, lalu dia mengatakan Auzubillah, atau aku berlindung pada Allah, maka akan redamlah marahnya Kedua, kekenyangan Kekenyangan saat menyantap makanan pun menjadi cara syetan dalam menggoda manusia Syetan tahu betul jika seseorang kekenyangan, maka akan lemahlah ketaatannya dan makin besarlah syahwatnya Hal ini pun tak disadari manusia kecuali sebagian kecil dari mereka Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti Hadis Riwayat At-Tirmizi Ketiga, Sikap Tergesa-gesa Syetan juga menggoda manusia dengan sifat tergesa-gesa dan tidak sabar Mereka menyusupi sifat tersebut ke hati manusia, karena itulah sifat yang tak disukai Allah Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sifat perlahan-lahan atau sabar, berasal dari Allah Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syetan Hadis Riwayat Abu Yaqla dan Al-Bayhaqi Keempat, Sikap Cinta Harta Bisikan syetan agar manusia mencintai harta sangatlah kuat Mereka menggoda dengan bayangan akan kenikmatan harta yang secara naluri disukai manusia Godaan ini pun bukanlah tanpa tujuan Syetan berkeinginan agar manusia menjadi kikir, dan takut miskin akibat godaan cinta harta Akibatnya, manusia pun enggan bersedekah dan beramal soleh, hingga rusaklah agama dan keimanannya Dari Kaab bin Malik, Rasulullah bersabda, dua ekor serigala yang lapar kemudian dilepas menuju seekor kambing Maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidaklah lebih besar dibandingkan dengan kerusakan agama seseorang Yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kehormatan Hadis Riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban Kelima, Sikap Fanatik Inilah rencana iblis yang diamanahkan pada tentara syetan Mereka diperintahkan untuk menggoda manusia dengan menyusupkan sifat fanatik pada golongan, mashab, organisasi, ataupun aliran tertentu Godaan syetan ini bahkan menimpa orang-orang soleh Syetan membuat manusia merasa dirinya paling benar, golongannya lah yang paling benar Sementara saudara seiman yang lain dianggap salah bahkan sesat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka Quran Surah Arum ayat 32 Yang keenam, iri atau hasad Godaan ini mungkin sering terbetik dalam hati Yakni merasa iri dan dengki terhadap nikmat yang didapat orang lain Jika merasakannya, maka segeralah untuk menghapus bersih bisikan tersebut Karena itulah salah satu cara ampuh syetan dalam menggoda manusia Jika seseorang terjerumus pada godaan syetan ini Maka ia akan sengsara hatinya, menolak takdir Allah hingga rusak keimanannya Rasulullah bahkan menyebutkan bahwasannya seorang baru dikatakan beriman Jika bersih dari sifat hasad Beliau bersabda, kalian tidak akan beriman hingga menginginkan Untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Hadis Riwayat Al-Bukhori dan Muslim Dan yang ketujuh, mengikuti logika Agama tidaklah dibangun dengan logika Karena itulah syetan akan menggoda manusia agar memikirkan segala hal dengan logika Termasuk perkara yang tak bisa dijangkau akal manusia Mengingat akal manusia memiliki keterbatasan secerdas apapun dia Benarlah ucapan Ali bin Abi Talib Seandainya agama dengan logika Maka tentu bagian bawah hoof atau sepatu lebih pantas diusap daripada atasnya Sungguh aku pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas hoofnya Hadis Riwayat Abu Daud Demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh